Nama mantan panglima TNI Jendral Andika Perkasa masuk bursa pengganti Menkominfo Johnny G. Plate. Andika dinilai cocok masuk dalam kabinet Jokowi karena setelah pensiun dari TNI, ia belum menduduki jabatan strategis. Jendral Andika Perkasa dinilai memiliki kapasitas kuat menduduki kursi Menkominfo karena dikenal humanis dan berintegritas. Diberitakan sebelumnya Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan tersangka dugaan korupsi proyek BTS dengan kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah. Johnny G. Plate langsung ditahan oleh kejaksaan agung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Usulan nama Jendral Andika Perkasa ini kali pertama disuarakan pakar perilaku sosial dan broadcaster Renaldi Zane. Ia menilai momen ini adalah waktu yang tepat memasukkan Andika Perkasa ke dalam kabinet karena akan menjadi reshuffle terakhir. Yang jelas kejaksaan agung pasti profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus itu. Presiden Jokowi tegas membantah tuduhan adanya intervensi politik dalam penetapan tersangka Menkominfo Johnny G. Plate dalam kasus korupsi BTS jaringan 4G pada Jumat 19 Mei 2023. Jokowi yakin kejaksaan agung menunjukkan profesionalitas dalam penyelidikan kasus tersebut. Ia mempercayakan proses hukum kekejaksaan agung. Dia berharap semua pihak menghormati proses hukum yang berjalan. Ia menyampaikan kejaksaan agung akan memproses kasus ini secara terbuka. Jokowi pun menunjuk pelaksana tugas PLT untuk menggantikan posisi Johnny Plate di kursi Menkominfo. Menkopol hukum Mahfud MD akan menempati posisi tersebut. Ia belum mau membocorkan siapa sosok yang akan menjadi Menkominfo selanjutnya. Terima kasih telah menonton!